Intro Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus Bersama saya Romo Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Kamis tanggal 24 Maret 2022 Pekan Prapaskah ketiga Ayat emas pilihan kita pada hari ini dalam Injil Lukas bab 11 ayat 20 Yesus berkata kepada orang banyak Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah Tetapi ada orang menuduh Yesus melakukan hal itu dengan kuasa Beelzebul penghulu setan Selalu ada saja orang yang iri dan berpikiran negatif terhadap Yesus yang berbuat baik kepada orang lain Yesus mengusir setan yang membisukan pada diri salah seorang yang datang kepadanya Setelah setannya pergi maka orang bisu itu bisa berkata-kata Setan atau iblis itu banyak tampilannya Ia menghambat manusia untuk berkembang dalam kebaikan di pihak Tuhan Jika orang mengambil keputusan untuk tidak berpihak pada kebenaran Sebenarnya ia sudah dibisukan oleh setan Kita perlu hati-hati Kita harus berpihak pada kebenaran, kasih dan damai Dengan demikian kita berpihak pada Yesus Yesus berkata Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan Cirika setan adalah menguasai pribadi manusia Menjauhkan manusia dari kebaikan dan mencerai beraikan Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu Dan seringkan kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansyah Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Terima kasih telah menonton